Hai cara proses cangkok akar lor mungkin banyak yang belum tahu akar semua potongi nyesain satu yang paling atas lah kalau bisa ya Pak yang paling benak dipotong waktu kita panen untuk karung yang kita gunakan nanti kita potong gini nih karung kita potong nih pecah ini dipecah separuh buat taruh akar ini nanti untuk pecahan gelangsing yang tadi ini pecah yang separuh tadi nih kita cahit nanti cahit kalau udah masukin media seperti ini lor tip median taruh bawah sama atasnya jadi kalau akar serabu dah keluar nancepnya di media-media yang kita kasih nanti kita jahit habis itu kita masukin media nih udah bisa katakan dikasih media habis ini kita jahit usahakan media media yang kita pakai kalau biasa kam-kam dikasih kotoran sapi di kita fermentasi 10 hari baru kita pakai kalau udah kayak gini kita pakai nanti kalau kita kirim keluar kotakan enggak berat diongkir akar kita juga lebih maksimal perserabutnya kalau udah kita tali nih kita jahit nanti pecahan gelangsingnya kita pecah tadi kita jahit lagi kita tali kalau mau kirim keluar kota tinggal kasih plastik sama lakban kasih kotak cukup sekian dari saya terima kasih solot lor jangkok akar kedua akar udah potong semua ini jalur kebawah juga udah bersih udah bersih semua tinggal kita memotong dua ini ini kan ada akar dua ini ya ini ada dua akar kita potong yang paling enak kita potong nantinya pas kita gelangsing kalau udah digelangsingan sulit kita mau motong jadi kita mau pilih salah satu yang paling enak menurut saya yang paling enak ini ini nanti kita potong akar biar keluar sini langsing nanti sini ini masukin gangsin semua sini intinya kita kerja cari yang paling enak kita potong kalau cangkok akar nisahin satu tapi yang paling enak kita potong ini umur cangkok akar satu bulan setengah lor udah layak panen tapi ini yang beli belum kesini akar udah mulai tembus ini udah mulai berani kita panen tapi yang beli udah belum sini nih yang beli masih repot selamat menikmati